Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku Rina apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi tapi ini video yang kemarin ya teman-teman maksudnya ini kayak video yang sayang untuk dibuang teman-teman kalau misalnya mau nonton ya Alhamdulillah gak juga gak apa-apa ya ini buat kenang-kenangan aku sama anak-anak aja sih ya jadi ini adalah hari aku mau arah balik atau pulang ke Probolinggo ya teman-teman jadi ini aku mau naik efisiensi dulu bis efisiensi maksudnya untuk ke Jogja jadi ini kami cuma bertiga ya karena suami nanti jemputnya di Jogja biar mempersingkat waktu gitu ya jadi gak lama-lama nunggu karena ini juga sebetulnya kita itu udah terlambat teman-teman harusnya kan pulang itu hari minggu tapi malam minggunya adek royan panas dan muntah-muntah jadi pulangnya diundur ini hari Selasa kita baru pulang harusnya udah masuk sekolah ya tapi ya gak apa-apa yang penting adek sehat dulu baru kita jalan lagi oke jadi ini lagi di rest area nya bis efisiensi dan ini di kebumen kalau gak salah ya kalau gak salah inget gitu ini di kebumen dan tadi pas habis dari toilet anak-anak itu minta chicken dan ya lumayan kaget ya ini chickennya satu kotak itu harganya 30 ribu teman-teman kalau untuk ukuran ayamnya sih ini ukuran yang standar ya tapi untuk nasinya menurut aku ini minimalis jadi kalau misalnya kayak biasanya yang di make di gitu ini kayaknya setengahnya gitu deh tapi gak apa-apalah ya aku cuma kepengen bikin anak-anak nyaman gitu daripada nanti dibilang beli yang lain yuk takutnya pas beli yang lain terus anak-anak gak mau makan kan kasian gitu apalagi perjalanan kita kan masih panjang ini tadi aku dari Cilacap itu berangkat jam 2 ya dari bis efisiensi apa dari tempat naik bis efisiensinya gitu kalau dari rumah mas sekitar jam 1an lebih gitu lah terus yaudah ini gak apa-apa dibilang mahal ya lumayan mahal gitu ya untuk ukuran chicken yang standar tapi harganya Rp30.000 gak apa-apa deh sekali-kali gitu kan gak tiap hari juga kalau aku itu tadi udah makan dari rumah mas Dio sama adek Royan juga makan tapi sedikit yaudah jadi gak apa-apalah biar perutnya ada isinya dan ini kita lagi udah jalan lagi terus ini lagi nungguin kereta lewat teman-teman keretanya ada 2 yang lewat jadi lumayan agak lama ya dan ini untuk efisiensi lumayan nyaman ya emang efisiensi terkenal nyamannya lah ya untuk tiketnya ini 1 orangnya kena Rp120.000 lumayan udah turun Rp10.000 karena waktu dari yang Jogja ke Cilacap kemarin itu harganya Rp130.000 dan sekarang udah turun Alhamdulillah terus ini lagi ada kecelakaan teman-teman motor sama becak dan kerennya kondektor dari si efisiensi ini langsung turun untuk bantuin dan beberapa penumpang juga ikut turun ya karena pas kecelakaan itu belum banyak orang yang bantuin gitu terus lanjut ini aku sekitar jam 8an itu udah sampai di terminal Jogja Giwangan karena tadi beberapa kali ada macet gitu jadi yang harusnya cuma 5 jam ini jadi 6 jam baru nyampe di Jogja Alhamdulillah lah ya pokoknya yang penting selama sampai tujuan meskipun agak lambat gitu nggak apa-apa dan ini pas ke terminal itu suami udah nunggu di terminal ini ya teman-teman terus lanjut ini aku sholat di tempat sholat ya udah habis itu kita lanjut lagi untuk naik bis dan selanjutnya ini kata suami itu kan karena anak-anak tadi juga udah makan terus katanya masih kenyang tapi khawatirnya nanti malam lapar lagi jadi kita habis dari Jogja ini nggak langsung ke Probolinggo tapi kita ke Solo dulu nanti di Solo itu ya numpang makan numpang istirahat lah biar sebetulnya aku mah kepengennya cepet cuma ya karena kita bawa anak-anak ya kan takutnya rewel kepengen makan apa gimana gitu jadi ya udah nggak apa-apalah slow yang penting kita sampai dengan selamat ya pokoknya mah tenang gitu ya karena perginya juga sama suami jadi mau berhenti berapa kalipun ya udah aku jabanin nggak apa-apa gitu maksudnya nggak repot bawa-bawa juga karena kan ada suami yang geretin koper gitu kan jadi ya udah mau berhenti di Solo mau berhenti di Seragen atau di Madiun nggak apa-apa deh aku ikutin aja dan ini udah sampai di Solo kita mau makan bakso untuk bakso disini harganya Rp15.000 kayak begini teman-teman tapi ya gimana ya untuk rasa sih menurut aku kurang banget gitu ya untuk harga Rp15.000 kayak yang jadi balik lagi ke tadi gitu mending beli ayam tadi Rp30.000 tapi enak gitu kemakan semua daripada beli bakso murah sih Rp15.000 tapi ya gitulah kelihatan kan maksudnya baksonya juga kayak bukan yang bakso sapi gitu tapi nggak apa-apa untuk ganjel perut lah biar ada isinya terus udah deh habis dari Solo habis makan kita langsung lanjut jalan lagi nggak jalan naik bis maksudnya leilok kita mau ke Probolinggo jalan kaki lah gempor dong pokoknya kita naik bis lagi dan ini kita ke Surabaya dulu ya teman-teman kata suami ke Surabaya dulu ya udah kita ke Surabaya pokoknya ikut apa kata suami aja deh nah ini di Surabaya itu sampai kita jam 4 subuh jadi udah mendekati subuh kita nunggu dulu sampai sholat subuh habis itu baru naik bis lagi Oh ya sekedar info ya jadi untuk bis tadi dari Jogja ke Solo itu harganya Rp22.000 per orang dan dari Solo ke Surabaya itu 77 jadi kita naik yang ekonomi teman-teman bukan yang patas ya jadi makanya Alhamdulillah murah jadi dari Jogja ke Surabaya itu totalnya cuma Rp99.000 aja satu orangnya terus ini lanjut lagi kita dari Surabaya ke Probolinggo tempat pemberhentian akhir CL lah dan untuk bisnya tadi itu suami nyetopnya itu yang ekonomi lagi jadi agak lama nggak papalah ya pokoknya yang penting selamat sampai tujuan dan ini sekitar jam setengah delapan baru sampai di terminal Probolinggo terus lanjut karena kita pasti capekkan enggak mungkin juga aku sampai rumah terus harus masak muprek-muprek itu jadi kita makan bakso lagi di Probolinggo dan ini baksonya harganya Rp10.000 sama tertera yang tertera di apa bannernya gitu harganya Rp10.000 harganya juga tetap Rp10.000 enggak kayak yang di Solo tadi ya di Solo itu di banner harganya Rp10.000 tapi pas selesai kita makan harga baksonya ternyata Rp15.000 dan untuk rasa ini enak yang di Probolinggo ya karena ini lumayan kita udah langganan juga disini ya nggak langganan sih maksudnya kalau kita habis mudik dari Cilacap kita makannya pasti di warung yang ini cuma minusnya adalah ini rasa teh manisnya itu nggak tahu teh apa kayak yang kurang enak lah tapi ya tetap diminum gitu karena ya kepengen minum teh manis gitu terus pagi-pagi nge-es lagi ya pakai es bukan teh anget ya ngikutin maunya anak-anak lah untung belinya cuma dua gelas gitu ya jadi nggak terlalu terpaksa juga ngabisinnya nggak tahu rasanya kayak bukan apek sih gimana ya pokoknya kurang fresh aja lah tapi nggak apa-apa sih tetap dimakan dan untuk baksonya Alhamdulillah enak ya jadi nggak kecewa banget lah habis semuanya Alhamdulillah dan ini aku nunggu jemputan ya teman-teman dijemput sama Cak Yanto itu tetangga yang ngantar waktu aku mau mudik Cilacap juga beliau yang ngantar gitu udah deh ini kita mau makan bakso dulu ya sambil nunggu jemputan datang juga oh iya untuk harga estehnya ini Rp3.000 satu gelasnya ya teman-teman terus jadi ongkos untuk dari Cilacap ke Probolinggo itu totalnya Rp259.000 kalau nggak salah hitung ya kalau nggak teman-teman hitung sendiri deh efisiensi 120 terus ke Solo Rp22.000 terus ke Surabaya Rp77.000 dan dari Surabaya ke Probolinggo itu naik yang ekonomi harganya Rp40.000 Alhamdulillah lah ya lebih murah karena pakai yang ekonomi gitu jadi ya plus minusnya gitu kalau mau murah ya lama kalau mau mahal cepat dan enak oke teman-teman ini udah mau sampai sampai sini dulu ya video kali ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!